Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Toko Bajasel Solusi Kebutuhan Gadget Anda Saya Randy Di video kali ini saya tidak akan membahas Tentang review, unboxing, bahkan tes performa gaming Tapi kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana caranya agar seisi WhatsApp kita Baik itu WhatsApp biasa Ataupun WhatsApp bisnis Agar chattingan serta data media Tidak akan hilang meskipun kita ganti Handphone ke handphone yang baru Namun sebelum masuk ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah Nyalakan lonceng notifikasinya Agar sobat tidak ketinggalan video-video terupdate Dari Toko Bajasel Ada yang sudah tahu bagaimana caranya Membackup WhatsApp agar Seisi WhatsApp kita tidak hilang Meskipun kita pindah handphone Tentu pastinya ada juga sebagian yang tahu Ataupun sebagian yang belum tahu ya By the way, saya kasih nilai 100 deh Buat kamu yang sudah tahu Cara bagaimana untuk membackup WhatsApp Atau melakukan percadangan di WhatsApp Di handphone Android Dan buat kamu yang belum tahu caranya Bagaimana cara melakukan proses pembackupan Atau percadangan WhatsApp Tonton video ini sampai selesai ya Oke, disini saya menggunakan WhatsApp bisnis Dan buat kamu yang memakai WhatsApp biasa Cara ini masih bisa diterapkan Untuk kedua WhatsApp ini ya Dan settingan ini tidak berlaku Untuk GB WhatsApp Ataupun WhatsApp yang menggunakan mood ya Oke, sobat bisa lihat sendiri Di dalam WhatsApp ini Tentunya banyak sekali data Baik chatting yang pribadi Group Dan bahkan jika sobat merasa Kalau seisi chattingan ini penting semua Sobat bisa melakukan percadangan Dengan cara klik tombol titik 3 Yang ada di pojok kanan atas ini Setelah itu sobat bisa klik Bagian menu setelan Nah, dan disini banyak sekali Fitur yang diberikan WhatsApp Mulai dari fitur bisnis Akun Chat Notifikasi Penyimpinan data bantuan Bahkan ada undang teman Oke, di bagian ini Kita klik menu chat Lalu kita scroll ke bagian bawah Sampai nemu cadangan chat Oke, jika sudah ketemu Sobat bisa klik cadangan chat Dan ini dia menu dari percadangan chat Di WhatsApp Sobat perhatikan ya Disini ada lokal 04.10 Ada Google Drive 19 Agustus 14.36 Dan ada ukuran 1,4 GB Nah, di bagian menu ini Sobat perlu memperhatikan ya Karena jika sudah melakukan Pencadangan Biasanya untuk ukuran Dan jam terakhir Kita melakukan pencadangan Akan berubah Sesuai kita melakukan pencadangan Ini sebagai catatan aja ya Jika ukuran dan jam Melakukan pencadangan Belum berubah Disarankan jangan terlebih dahulu Untuk memindahkan WhatsApp Ke handphone yang lain Karena ditekutkan WhatsApp yang kita mau pindah Belum ke backup Ataupun belum belak Melakukan pencadangan Oke, berikutnya Kita beralih ke bagian bawahnya Disini ada menu cadangan Ke Google Drive Nah, sobat bisa sesuaikan Untuk proses pencadangan disini Entah itu hanya ketika Saya mengetuk cadangan Ada harian Mingguan Bahkan bulanan Asalkan jangan pilih Jangan pernah aja ya, sob Oke, saya akan Pilih hanya ketika Saya mengetuk cadangan Nah, dan berikutnya Kita masuk ke bagian Akun Google Akun Google yang tertaut Di handphone sobat Pastinya akan tertaut Juga dengan Aplikasi WhatsApp Seperti halnya Dua akun Google Yang tertempel Di handphone saya ini Sobat bisa pilih akun Mana yang akan Dijadikan wadah Untuk proses pencadangan Dan berikutnya Sobat juga perlu memperhatikan Untuk konektivitas Proses pencadangan Disini saya menggunakan Wi-Fi atau seluler Oke, setelah semuanya Berhasil kita setting Berikutnya kita akan Tekan menu cadangan Dan proses pencadangan pun Sedang berlangsung Dan kita tunggu Sampai proses ini Sampai selesai ya Oke, jika ukuran Dan waktu Google Drive Di bagian menu ini Sudah berubah Ini tandanya Proses pencadangan WhatsApp sudah berhasil Di backup Oke, gimana Mudah kan Untuk cara melakukan Backup Ataupun pencadangan WhatsApp Di handphone Android Nah dong tentunya ya kan Sobat juga bisa melakukan Pencadangan WhatsApp Manual ataupun sendiri Di rumah Ataupun dimanapun ya Oke, tadi proses Pencadangan WhatsApp Ataupun backup WhatsApp Di handphone Android Dari saya Buat kamu yang punya Ide ataupun masukan Buat jadikan konten Di video berikutnya Bisa langsung tulis Di kolom komentar di bawah ya Terima kasih yang sudah Menonton videonya Sampai selesai Semoga video tutorial Pencadangan WhatsApp Di handphone Androidnya Bisa bermanfaat Ketemu lagi Di video berikutnya Dengan saya Randy Gila Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!